Tukang roti ini semua doanya dikabulkan oleh Allah karena kebiasaannya beristighfar Dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal tiba-tiba ingin berpergian ke Basroh Irak Dimana sebelumnya ia tidak ada janji atau hajat dengan orang lain Hingga akhirnya karena kecapean setelah sholat isa Imam Ahmad memutuskan untuk beristirahat di sebuah masjid Dan ternyata apa yang terjadi? Imam Ahmad diusir oleh marbot masjid yang berjaga di tempat tersebut Hingga Imam Ahmad dikeluarkan dan dikunci masjid tersebut Saat keluar masjid ada seorang penjual roti yang melihat kejadian ini Dan memanggil Imam Ahmad untuk singgah sejenak Dan tukang roti ini menawari Imam Ahmad untuk menginap di rumahnya Ketika Imam Ahmad sampai di rumah penjual roti tersebut Imam Ahmad melihat sebuah kejadian yang membuatnya penasaran Yaitu saat penjual roti tersebut ketika membuat adonan Selalu melafalkan istighfar Sebagai orang yang berilmu tentu Imam Ahmad tahu apa keutamaan istighfar Kemudian Imam Ahmad bertanya Kenapa kamu senantiasa beristighfar? Kemudian tukang roti ini menjawab Selama 30 tahun saya beristighfar Tidak ada doa dan hajat saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Dan semuanya dikabulkan kecuali satu hal Kemudian Imam Ahmad bertanya Hajat apa itu? Kemudian tukang roti ini menjawab Saya meminta kepada Allah untuk bisa dipertemukan kepada Imam Ahmad Seketika Imam Ahmad takbir Allahuakbar Allah mendatangkanku jauh-jauh dari Baghdad menuju Basro Diusir oleh marbot masjid ternyata karena istighfarmu Kemudian si tukang roti ini terperanjat Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!